Halo semuanya, selamat datang kembali di channel M-Attack Nah, kali ini kita akan tes gaming PS2 menggunakan emulator i3-SX2 di Poco X6 Pro yang menggunakan Mediatek Dimensity 8300 Ultra Kira-kira HP ini bisa libas apa enggak? Dan disini ada 12 game ya yang kita tes Nah, kenapa enggak coba emulator Yuzu? Karena emulator Yuzu belum optimal ya buat Mediatek Bukan Mediatek-nya yang enggak optimal, tapi emulator-nya itu sendiri Padahal kalau secara grafik itu masih lebih berat game mobile Android macam Genshin Impact Yang dimana di Poco X6 Pro ini dapat fps tinggi dan stabil Yuzu saat ini hanya optimal di Snapdragon itu pun seri tertentu Dan seoptimal-optimalnya Yuzu, buat Snapdragon menurut saya masih belum optimal Harus setting ini itu, install driver dan enggak semua game berjalan lancar Kalau di Aether SX2 ini sudah optimal di beberapa merek prosesor ya Seperti Mediatek ataupun Snapdragon Dengan settingan sama banyak game berjalan lancar Tapi itu harus diingat juga seri prosesornya agar bisa lancar Oke, disini kita atur ulang pengaturan ya Supaya kalian itu bisa lihat settingan yang saya gunakan Karena Poco X6 Pro dengan Dimensity 8300 Ultra ini adalah prosesor kelas atas Pakainya settingan optimal atau aman Biar semua teksturnya ke render, gerakan smooth dan enggak ke bulat atau frame skip Kalau punya kalian kelas menengah ke bawah, jangan pakai ini itu bakal keberatan Pakainya cepat atau tidak aman Cuma ya pengalamannya enggak akan sebagus optimal atau aman Kemudian untuk pengaturan aplikasi, ini kita centang yang standar-standar aja ya Di bagian umum kita tampilin FPS, terus juga tampilin resolusi Sistem default aja, settingan optimal tadi Terus untuk grafis disini malah kita naikin ya Untuk render GPU, kita pakai fullkan Untuk resolusi kita naikin ke 2,5x atau Full HD Aspek rasio rentangkan atau penuhi layar Biar tampilannya itu bisa full Terus untuk pad widescreen kita centang Biar tampilannya lebih wide Oke, pengaturannya itu aja ya Enggak otak-atik dikurangi ini itu Default optimal atau aman Oh iya, untuk pengaturan controller Layar sentuh kita off-in aja ya Karena disini saya pakai gamepad IPGA Kita konekin dulu via Bluetooth Oke, udah terhubung Terus masuk ke port 1 Mapping otomatis kita pilih nama gamepadnya ya Oh iya, untuk aplikasi Aether SX2 ini Sudah saya masukin ke game turbo ya Dan disini kita aktifin mode performa Yuk, kita mulai sesuai urutan gamenya Yang pertama, Crazy Frog Racer 2 Nah, biasanya Mediatek kalau ketemu game ini Anti banget ya Udah coba di seri Dimensity 1200, 8100 Bahkan sampai 9000 pun itu tetap gak stabil FPS sering naik turun Kalau Snapdragon 870 itu aja udah enak banget Ingat ya, dengan settingan yang sama Ternyata di Dimensity 8300 Ultra Di Poco X6 Pro ini stabil banget di 50 fps ya Enak banget Meskipun seri baru ternyata udah bisa stabil Gak seperti seri pendahulu yang Nanti banget sama game ini Ingat ya, dengan settingan yang sama Gak dikurangi Dan game ini memang asli dari sananya 50 fps Gak bisa 60 fps Kemudian ada game betualangan yang jadi salah satu terpopuler di jamanya Yaitu God of War Nah, disini pengalamannya juga enak banget Sangat stabil di 60 fps Kalian bisa lihat sendiri ya FPS meternya Meskipun sih di fps meter angkanya 59, berapa fps Tapi anggap aja 60 fps Dan saya gak akan banyak bacot Karena ya apalagi yang diomongin Kalau udah enak banget Eh, tapi ada sih sesekali sedetik Turun di 55 fps Tapi itu hal yang wajar memang dari gamenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ada game Grand Turismo 4 Kemarin tuh nemu komentar katanya game ini berat Jadi kita coba aja Terima kasih telah menonton! Dan ternyata disini terlalu ringan ya Stabil rata-rata mentok di 50 fps ya Karena gamenya ini bukan 60 fps Nah, game ini juga salah satu game fighting terpopuler Yaitu King of Fighters Sampai-sampai karakternya itu dijadikan skin di game Mobile Legends Yaitu skin Chou Iori Yagami Terus Gusion, skin K, dan lain-lain Sampai-sampai karakternya ini terima kasih telah menonton! Nah, disini juga lancar ya Rata di 60 fps Sampai-sampai karakternya ini terima kasih telah menonton! Sampai-sampai karakternya ini terima kasih telah menonton! Di game Mortal Kombat Shaolin Monks Ini juga lancar banget Rata 60 fps Ini juga game yang sampai saat ini Di versi terbaru tetap menjadi game terpopuler Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di game anime Naruto ini pengalamannya juga enak banget ya FPS serata-rata 49-50 fps Karena memang gamenya ini dari sananya 50 fps Gak bisa 60 fps Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya game yang diambil dari anime yang sangat legend banget selain dari Dragon Ball Yaitu One Piece Nah disini fps naik turunnya pas mau mulai battle gini aja ya Sebentar aja Dan nanti setelah selesai battle Kalau pas lagi battle itu lancar banget stabil Beli rata-ratanya 58-60 fps S Terima kasih telah menonton Selanjutnya game sepak bola pes Di sini aslinya fps 2014 ya Di sini aslinya fps 2014 ya cuma udah dimodif ke 2022 BRI Liga 1 Yang terbaru itu saya belum download Nah biasanya di posisi ini dari gamenya memang gak stabil ya Di Dimensity 8300 ini Pengalamannya sama kayak di Snapdragon 8 Gen 2 yang pernah saya coba Paling mendingan fps drop pas transisi aja hitungan detik Seri prosesor di bawahnya malah lebih gak stabil Cuma kalau pas posisi pertandingan beda lagi ya ceritanya Gak ada fps drop kayak pas transisi tadi Di sini lancar rata Di beberapa seri prosesor memang seperti itu Di game Resident Evil 4 ini terlalu ringan ya Stabil rata 60 fps Cuma saya kurang suka aja sama jenis game ini Kurang set-set menurut saya Terima kasihelah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!